Warga Palestina di Jabalia Gaza berduka atas kehilangan orang terkasih akibat pemboman Israel yang intensif. Mereka menghadapi kekurangan makanan dan krisis medis yang semakin parah. Rumah sakit kehabisan persediaan dan tim penyelamat terhambat dalam menjangkau korban di bawah reruntuhan. Menurut Muhammad Abu Halimah, situasi sangat mengkhawatirkan dan harapan semakin menipis. Dikutip dari Al-Arabiyah, pada 14 Oktober 2024, tentara Israel meningkatkan serangan untuk menargetkan pejuang Hamas yang berkumpul di daerah tersebut. Sebuah perintah evakuasi dikeluarkan untuk penduduk yang terjebak. Badan PBB Unruwa melaporkan penderitaan lebih lanjut bagi ratusan ribu orang. Direktur rumah sakit Kamal Atwan menyatakan kehabisan bahan bakar dan staf medis sangat terbatas. Di tengah kesedihan, keluarga yang kehilangan saling menghibur di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.